Pixel mau mencoba eksperimen lagi nih Gimana reaksinya? Coba kita lihat ya Satu, dua, tiga Oh my god Keren banget dan satisfying Aku punya macam-macam cairan disini Aku kesiran Jadi seperti ini Karena berat jenisnya berbeda-beda Jadi warnanya tidak akan tercampur teman-teman Halo teman-teman Halo teman-teman Hari ini Pixel dan Ade 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 siapa? Ade 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 Mau mencoba eksperimen lagi nih Hari ini Pixel mau coba eksperimen Candy bukan Kenny ya tapi namanya lingkaran warna-warni ya kalau nggak salah lingkaran warna-warni karena nanti kita mau bikin lingkaran dari permen Caca ini nanti bakal membuat pelangi yang keren banget jadi bahan-bahannya ada sebuah permen permen Caca ada ada piring lingkaran dan juga terakhir ada segelas air ini nggak usah banyak-banyak ya caranya ini mudah sekali jadi kamu ambil permen Caca beberapa permen Caca taruh kita taruh di sini semua nah udah ada banyak permen nih tuh jadi caranya kalian urutkan warnanya di bagian pinggir ini di pinggir sini temen-temen di pinggir situ kita taruh nah jadi caranya itu nanti airnya kita taruh di tengah nah nanti cacanya itu kan berwarna nanti warnanya akan duntur dan kita lihat reaksinya seperti apa keren banget temen-temen sedikit aja minta banyak-banyak oke nanti airnya melebar warna 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 gitu kan aku nggak tahu kalian kelihatan keren banget tapi seperti ini ini jadi seperti permen lollipop gitu tapi kalau misalnya udah tengah udah di tengah udah mirip banget dan udah full jadi keren banget temen-temen nanti kan apa namanya warnanya itu semakin luntur akan semakin ketengah teman-teman jadi akan menutupi semua warna putihnya keren ya deh ya tuh kayak apa ini circle ini circle kayak lollipop ya ya kayak lollipop oh teman-teman lihat deh sudah merapat udah merapat semua jadi kayak permen lollipop beneran keren banget kan jadi kalian menaruh permainnya itu harus rapat karena kalau enggak airnya bocor dan gagal deh jadi aku aku naruhnya rapat jadi enggak akan bocor keluar jadi jadi deh ada warna apa aja deh terus jeno terus black itu brown brown oke terus ada apa lagi green green terus blue sama satu lagi warna apa orange orange ada ketau ya Oke teman-teman yang ini satu selesai dan berhasil sekarang kita mau nyoba eksperimen yang kedua nah teman-teman eksperimen yang kedua kita mau nyoba bias warna gimana aku kasih tahu bahan-bahannya dulu ya jadi disini kita butuh susu lalu ada sabun cuci piring gue ada katen ada katen bat dan ada pewarna makanan makan makanan dan juga ada piring nah caranya ini pertama kita tuang susu mempenuhkan lingkaran ini lagi kita tuang ya Wow milk namanya milk Wow yang kedua kita taruh pewarna makanan nah ini caranya itu di taruh taruhnya beberapa tetes aja oke yang baik-baik aja di teman-teman Oh ya udah ya udah 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 nah terus aku mau pakai warna hijau warnanya paja tahunya kenapa Kakak Oh tangan aku tidak oke kita teteskan di sebelah sini oke sekali lagi Oh oke jadi cukup lalu kita teteskan warna kuning kalau kuning yang banyak aja ya biar kelihatan warnanya oke oke cukup dan biru kalau biru biru aku warnanya tua jadi aku nggak mau banyak-banyak banget Hai begitu udah cukup banget Nah lalu kita butuh katen bat ini kita celupkan ke dalam eh sabun cuci piring Oke kita kita masukkan kita kayak kasih cates ketengah apa gimana reaksinya Coba kita lihat ya satu dua tiga Oh Oh my god keren banget dan satisfying Wow Wow teman-teman keren banget satisfying it's so colorful it's so colorful kata Derick wow ini keren banget teman-teman keren banget then kita nggak aku kepengah lagi anak-anak walaupun nggak bisa gue anak-anak enggak bisa enggak 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 papa enggak 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 Oke teman-teman, yang kedua sudah selesai dan kita mau mencoba yang terakhir, yang ketiga Nah teman-teman, percobaan atau eksperimen yang ketiga Kita akan mencoba eksperimen air warna tidak tercampur Gimana caranya? Jadi aku punya macam-macam cairan disini Ini aku punya madu, punya sabun cuci piring seperti tadi Air biasa yang dikasih pelwarna, juga ada minyak dan terakhir ada bensin Nah jadi cairan ini semuanya mempunyai berat-berat yang berbeda Jadi yang paling berat akan di bawah, jadi warnanya tidak akan tercampur teman-teman Oke ayo kita mulai saja Jadi aku akan memasukkan madu yang pertama, karena madu itu adalah yang paling berat Ini aku punya botol, kita taruh, kita tuangkan ya Nanti madunya aku tuangin, terus nanti yang lainnya juga aku tuangin Tapi nanti warnanya tidak akan tercampur Kalau nggak percaya, coba kita lihat Oh honey Oh honey, wow Kita habiskan Oke seperti ini cukup kan ya? Iya Oh no Ini dia, madu Kental ya, juga kental, makanya dia yang paling berat Nah terus kedua, kita mau masukkan sabun cuci piring Ini, coba kita lihat ya Wow, tuh lihat kan Wow Karena madu warnanya tua, jadi sedikit nggak kelihatan Tapi ini dia Mewar, tapi ini itu tidak tercampur teman-teman Kita mau tuangkan air Airnya ini dikasih pewarna makanan Jadi kelihatan warnanya Kita tuang ya Lihat teman-teman Oke, madu sama yang, apa namanya, sama Ayu warnanya sedikit sama Karena madunya itu kan warnanya tua, jadi nggak bisa diwarnain Lalu kita tuangkan minyak goreng Ada babel lagi Minyaknya sedikit berbusa Tapi keren sebenarnya ya Kayak ini Ada babelnya lagi Lalu terakhir, kita mau tuangkan bensin Hati-hati dengan bensin ya Kita tuangkan Aku kesiram Ayah Wow, keren banget Apa lagi ayah? Jadi ini keren banget teman-teman Kita tutup ya Jadi seperti ini Karena berat jenisnya berbeda-beda Jadi warnanya tidak akan tercampur teman-teman Tapi kalau kelihatannya seperti minuman Jangan diminum ya teman-teman Karena ini bukan minuman Oke Teman-teman warnanya ada apa aja ya Ada coklat Ada hijau Ada merah Ada kuning Dan juga ada hijau toska Kalau kita miringin Coba teman-teman Satu Dua Tiga Oh Wow teman-teman Kecampur gak ya Dia akan tetap menjadi posisi seperti tadi Yang berat tetap di bawah Kalau kita miringin seperti ini Tetap sama teman-teman Tapi warnanya jadi lebih tipis Tapi tetap sama Tidak kecampur Tidak kecampur teman-teman Keren kan? Yaudah teman-teman Terima kasih yang sudah nonton Sudah dulu ya Untuk eksperimen hari ini kita Oh iya Jangan lupa Tetap stay at home Stay healthy Dan juga jangan lupa Like Comment Share Subscribe Dan jangan lupa follow instagram Pixel Kinaragendis Dan jangan lupa Bermain Belajar Bergembira Dan salam persahabatan Dadah Dadah Yay Ayo follow instagram Pixel Kinaragendis Dan salam persahabatan Bergembira Dan salam persahabatan Terima kasih.